Pada Kamis 5 September 2024 pagi, sejumlah warga yang tergabung di dalam Aliansi Jakarta Utara dan organisasi masyarakat melakukan aksi hadang truk trailer. Aksi ini dilakukan mengenai pembatasan jam operasional truk trailer yang melintas pemukiman warga pada jam tertentu. Didampingi dengan Dinas Perhubungan Kota Jakarta Utara, aksi ini diwarnai adu mulut antara warga dan supir truk yang bersikeras untuk melintas di Jalan Plumpang Semper, Jakarta Utara. Selain itu, aksi ini juga merupakan imbas dari kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah truk kimia yang menabrak 6 kendaraan Rabu 4 September 2024 sore kemarin. Warga pun menuntut peraturan jam operasional truk trailer di Jalan Plumpang Semper yang sebelumnya diberlakukan dari pagi dan sore hari. Untuk pagi hari dimulai dari pukul 6 hingga 9 pagi dan untuk sore hari dimulai dari pukul 4 hingga jam 10 malam waktu Indonesia Barat untuk segera dilakukan kembali. Aksi jaga pos yaitu pos pembatasan jam operasional untuk truk trailer yang mana dari jam 6 pagi sampai dengan jam 9 pagi dan sore jam 16 sampai dengan jam 21 malam setiap hari. Ya, semenjak dulu sebenarnya enggak boleh tuh jamannya Ali Sadikin. Tapi kan memang banyak pengusaha-pengusaha baru yang datang terus dia parkir di punggahan warga dan akhirnya juga mereka makin banyak. Pada tahun 2021 bulan Maret itu diberlakukan lagi sama pemerintah kota itu, wali kota Jakarta Utara untuk di Jalan Plumpang Semper gak boleh lewat. Jam yang seperti tadi dari jam 6 jam 9 dan dari jam 4 sore sampai dengan jam 9 malam. Yang jelas aparat ya barangkali kurang sigap atau juga memang ini kesannya memang ditunda-tunda. Karena memang ini kan terkait pemukiman, pul-pul yang ada di pemukiman warga yang itu memang dalam target pemerintah kota harus dibersihkan, gak boleh. Jadi mereka gak melalui jalan-jalan masyarakat seperti Jalan Plumpang Semper. Nah memang kendalanya adalah di lahan, lahan parkir yang memang belum, yang lagi diupayakan untuk segera dibangun. Tapi kan mau tidak mau juga masyarakat akhirnya menjadi korban. Kayak tadi kemarin sore itu ada lagi korban meninggal dunia, ada 4 orang dan yang luka-luka ada sekitar 7 atau 8 orang, saya lupa. Nah ini juga yang membuat kami tergerak ini harus segera diatasi. Harapannya ya pemerintah kota termasuk di SHUB dan polisi lalu lintas yang ada di utara ya tindak tegas untuk pelaku usaha yang lewat di jalur operasional yang dilarang. Tidak cukup hanya diselesaikan sama pemerintah kota. Ada juga yang harus langsung turun ke masalah ini mungkin Pemprov yang sekarang masih di jabat oleh PJ atau juga sekelas kementeri yang perhubungan. Warga berharap adanya tindak tegas dari pihak terkait untuk menindak truk trailer yang masih nekat melintas di luar jam operasional. Terima kasih telah menonton!